Singkat para monyet ini akan membuatmu kesal atau tertawa. Dasar monyet. Monyet pencuri bar terbarang dengan makanan. Pernah mendengar tentang mafia monyet? Baik, bersiap-siaplah, karena kau akan mendengarnya. Pasukan monyet pintar yang berkeliaran di sekitar area Candi di Bali, hidup dengan mencuri dari wisatawan. Kita tahu, ini bukanlah sesuatu yang baru. Monyet memang terkenal sering melakukan hal ini. Namun ternyata makhluk kecil licik ini tidak hanya belajar untuk mencuri. Mereka telah menjadi pedagang terampil. Pakar primatologi Dr. Fanny Brodkorn dari Universitas Leich di Belgia telah mengikuti sekelompok kera ekor panjang di Pura Uluwatu selama beberapa tahun. Dan temuannya membantu kita memahami seluruh perilaku monyet lihat, monyet lakukan dalam cara yang berbeda. Dalam 4 bulan penelitian yang dilakukan pada 2010 dan diterbitkan di Jurnal Primata pada Mei ini, Dr. Brodkorn dan timnya memperhatikan sekelompok monyet merampok berbagai macam barang wisatawan dari topi, kacamata, perhiasan, kamera, ponsel, sendal jepit, dan bahkan segepok uang kunai dari bilik tiket. Dalam upaya untuk mengambil benda mereka, para wisatawan diberikan dengan pilihan. Menawarkan makanan yang menarik untuk pengembalian barang curian atau mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Rupanya monyet-monyet tidak bersedia menyerahkan barang-barang berharga para wisatawan untuk sepotong buah. Mereka sering terlihat membuang barang yang tidak menguntungkan, dan hanya melepaskan barang-barang berharga ketika mereka ditawarkan sesuatu yang benar-benar mereka sukai, atau dianggap layak untuk ditukar. Apa yang menarik adalah perilaku ini tampaknya merupakan sesuatu yang hanya ada di kelompok ini, tidak terlihat dalam populasi lain dalam kondisi lingkungan yang serupa. Monyet-monyet yang menghabiskan sebagian besar waktu di sekitar wisatawan juga merupakan monyet-monyet yang seringkali melakukan teknik barter ini. Para peneliti menyimpulkan, monyet mungkin mempelajari perilaku dengan menonton kesuksesan kawannya, lalu memberikan pengetahuan pada anak mereka, dan pada akhirnya menyebarkan teknik bertahan hidup ke seluruh keturunan mereka. Perkembangan mereka di sini membuat kita menyadari kemampuan kognitif mereka ketika berhubungan dengan berbagi informasi, perencanaan ke depan, dan memahami kekuatan dari pengambilan keputusan mereka. Menurut New Scientist, para peneliti mengatakan, barter dan keterampilan perdagangan tidak dikenal di dunia hewan, dan biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang eksklusif hanya ada pada manusia. Di antara empat kelompok yang diamati dari 172 monyet pencuri, terdapat lebih dari setengahnya yang berhasil melakukan transaksi barter. Mengikuti contoh penelitian awal, Dr. Broadcorn melakukan pengamatan lebih lanjut dengan memperhatikan kelompok lima yang bermigrasi ke daerah yang sama dan berhasil mempelajari keterampilan mencuri dan barter. Dokter juga mengakui bahwa dia juga hampir menjadi korban mereka. Primata ini seringkali mendekat untuk menyambat data penelitiannya pada beberapa kesempatan. Jadi, baik Anda wisatawan, ilmuwan, anggota staff, ataupun biarawan, ketahuilah ini. Di Pura Uluwatu, tidak ada yang aman dari sindikat mafia monyet ini. Anda mengerti? Tidak seorang pun. Mengerti? Pria dan monyetnya mencuri ratusan kelapa Malang Nian, nasib nenek berusia 86 tahun ini. Nenek asal selatan Provinsi Chumpon, Thailand ini baru saja kecolongan. Awalnya, Noi Sombat Tibun ditemui oleh seorang pria yang mengaku bahwa dirinya keluarga dari temannya dan ia ingin membeli kelapa. Tentu saja sang nenek senang ada yang memborong kelapanya. Tapi pria ini tidak sendiri. Ternyata, ia datang bersama monyet yang bertugas mengambil kelapa-kelapa ini. Ketika sang nenek lengah, sang monyet dan lelaki ini pun kabur membawa sekitar 150 buah kelapa milik sang nenek. Setelah diselidiki oleh anaknya yang bernama Von, ternyata pria itu bukanlah keluarga dari kenalan sang nenek. Hingga kini, sang nenek masih mencari orang yang mencuri kelapanya. Duh, kalau ketemu, panah aja deh, Nek. Monyet Membajak Bis, Belakukan Perjalanan Yang Lucu Ya ampun, coba saja ini benar-benar foto monyet keren yang mencuri sebuah bis di India Utara pada hari Senin lalu. Tapi sayangnya ini hanyalah foto perwakilan. Namun, ceritanya tetap unik. Dan inilah cerita singkat tentang apa yang terjadi. Seorang pengebudi yang tertidur di belakang bis di kota Berili gagal untuk melihat monyet menyelinap masuk. Kota ini dilaporkan telah mengalami sedikit masalah monyet. Tapi primata kecil ini kini membuat masalah baru dengan tingkat yang berbeda. Monyet, entah bagaimana, berhasil menghidupkan mesin bis dan pada saat pengebudi menyadari ada yang salah, semua sudah terlambat. Dia mencoba untuk pengusir makhluk itu, tapi menakuti mereka. Menyebabkan monyet yang panik tak sengaja menggeser kendaraan ke gigi kedua. Dan sopir malang itu hanya bisa pasrah, menyaksikan kendaraannya menaprak dua bus lainnya yang diparkir. Meskipun untungnya tidak ada yang terluka, tapi polisi setempat belum mengeluarkan surat perintah penangkapan monyet pembacak tersebut. Pria menyelamatkan monyet terluka dan monyet datang berkunjung kembali. Mr. Xiao tinggal dan bekerja di pedesaan Guangzhou di Cina Selatan, di dekat sungai Mayang dan sering pergi hiking di hutan lebat di dekat rumahnya. Kembali pada bulan Maret 2010, Mr. Xiao menemukan monyet daun hitam liar spesies yang dilindungi di Cina terjebak dalam jerat logam yang ditinggalkan oleh pemburu. Ia membebaskannya dari jerat dan membawanya pulang. Mr. Xiao mengobatinya dengan obat-obatan herbal yang dikumpulkan dari hutan. Pada awalnya monyet menolak untuk makan apapun. Kemudian suatu hari, Mr. Xiao mulai makan sebuah apel dan monyet ikut memakannya. Tapi enam bulan kemudian, monyet yang diberi nama Old Blackie cukup sehat untuk kembali ke hutan. Jadi, Mr. Xiao mengembalikannya ke hutan di mana ia melepaskan hewan ke de daunan lebat. Suatu pagi saat ia siap untuk pergi bekerja, Mr. Xiao disambut oleh keluarga monyet di pintu depan rumahnya. Ketua dari kelompok monyet ternyata adalah teman lamanya, Old Blackie. Sejak itu, Mr. Xiao sering ke dalam hutan dengan buah-buahan dan makanan. Ia kemudian duduk menunggu keluarga monyet yang tampaknya telah menganggapnya sebagai keluarga. Old Blackie selalu datang pertama, memeriksa sekeliling, memimpin jalan, dan memberi salam pada teman lama dan penyelamatnya. Bukankah mereka keluarga yang harmonis? Monyet melemparkan kotoran pada anak-anak. Saat mengunjungi dunia harimau di Rockwell, North Carolina bulan lalu, dua anak-anak terkena lemparan kotoran oleh monyet yang mengamuk. Kami tidak yakin kenapa, tapi kawan yang merekam klip ini mengatakan primata itu benar-benar tidak suka pada anak-anak itu. Mungkin karena mereka terlalu usil dengannya. Jelas, monyet ini bukanlah monyet yang bahagia. Ya, dari sini kita bisa mengatakan dia jelas setelah menguasai seni peperangan gorila. Mengikuti lemparan kotoran, salah satu anak perempuan mengatakan dia benci tempat ini. Kemungkinan merujuk ke kebun binatang. Tapi bayangkan bagaimana perasaan monyet. Dia mungkin akan memberikan apapun agar bisa keluar dari sana. Festival Perasmanan Monyet The Monkey Buffet Festival diadakan setiap tahun di Lokburi, Thailand dan melibatkan memberikan buah-buahan dan sayuran untuk 2.000 monyet di daerah. Hal ini digambarkan sebagai salah satu festival paling aneh oleh berbagai lembaga berita lainnya. Penduduk setempat akan berpakaian seperti monyet dan berkeliling sebagai bagian dari perayaan. Mereka percaya bahwa monyet membawa keberuntungan bagi pengunjung dan peserta festival. Festival ini juga menarik turis ke Thailand dan membawa ribuan wisatawan ke daerah setiap tahun. Monyet merampok toko perhiasan tertangkap kamera Toko perhiasan di India menjadi heboh setelah dirampok di siang hari oleh seekor monyet kecil yang lucu. Rekaman CCTV dimulai dengan monyet di luar toko yang berpura-pura mengemis makanan. Salah satu orang mendorong membuka pintu dan memberikan pisang pada sang monyet. Daripada makan pisang, monyet membuka lebar pintu dan berlari masuk ke dalam toko. Monyet kemudian mulai berlarian, menyebabkan kekacauan hingga membuat seorang pria meninggalkan toko. Bandit berekor panjang ini lalu melompat ke kursi belakang meja dan bersantai sejenak sebelum akhirnya melakukan aksi berikutnya. Monyet kemudian dengan tenang membuka laci uang dan meraih segepok besar uang sementara pria lain di toko tersebut menawarkan sepotong pisang. Siapa yang butuh pisang bila Anda memiliki segepok uang tunai? Monyet itu lalu keluar dari sana dengan uang tunai di tangan dan kabur dengan mudahnya. Sayangnya, monyet tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Monyet pencuri bahkan mencuri pembalut wanita. Kera Formosa juga dikenal sebagai monyet Formosa Rock. Sama sekali tidak takut manusia dan akan merampok Anda untuk apapun yang ada di dalam tas atau kantong plastik. Pada tahun 1989, monyet Formosa terdaftar sebagai spesies langka dan berharga dan dimasukkan dalam daftar satwa dilindungi. Sejak itu populasi mereka telah meledak dan status mereka sekarang telah berubah menjadi dilestarikan oleh pemerintah. Satu mahasiswa perempuan memposting gambar penjamretan monyet ini di mana monyet mencuri pembalut wanitanya. Keterangannya berpuji, apakah ada yang mau mengajar monyet cara menggunakan pembalut? Eh tidak, terima kasih. Sayangnya, sikap kurang ajar kera Formosa dan kurangnya rasa takut pada manusia telah menyebabkan yang menjadi gangguan bagi petani. Dan dalam membangun area di mana manusia dan kera berada berdekatan. Dewan Pertanian Taiwan telah diberikan izin untuk membunuh monyet membuat masalah menggunakan metode manusiawi. Meskipun apa metode-metode itu tidak diketahui karena Dewan Pertanian belum memberikan rincian tambahan. Untuk jenis yang hampir berakhir pada daftar terancam punah, tampaknya bukanlah jawaban yang baik untuk siapapun. Apalagi bagi semua monyet Formosa. Implan Otak Memungkinkan Monyet Yang Lumpuh Dapat Berjalan Lagi Monyet yang lumpuh dapat berjalan lagi dengan implan otak. Para plegiks dapat segera mengembalikan penggunaan kaki mereka, bahwa sekarang para ilmuwan telah menciptakan implan yang terbukti efektif pada primata. Dalam cedera saraf tulang belakang, sinyal otak tidak dapat mencapai neuron yang mengaktifkan gerakan, sering menghasilkan para plegia. Tapi peneliti Swiss telah menemukan cara untuk menjembatannya. Berhasil memulihkan gerakan pada monyet yang lumpuh. Tim mengembangkan interface yang menggunakan dua implanir kabel, sensor di otak, dan stimulator saraf dekat cedera tulang belakang. Sensor mengambil sinyal otak yang memimpin gerakan kaki dan mengirimkan mereka ke komputer. Komputer mendekot sinyal dan mengirimkan mereka ke kedua implan di tulang belakang. Dari sana, denyut listrik dirilis untuk merangsang saraf tertentu. Ini pada gilirannya memicu otot-otot kaki, memungkinkan untuk bergerak. Para peneliti berencana untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan kehidupan manusia, tetapi mengatakan mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk menyempurnakannya. Rombongan kera berjalan di sekitar Taman Fruitland, dekat Orlando, telah meneror penduduk dengan berbagai cara dan akan segera menjadi ancaman kesehatan serius. Kera, penduduk asli Asia, seharusnya dibawa ke wilayah untuk atraksi pada tahun 1930-an, tetapi telah lebih sering terlihat di lingkungan selama beberapa minggu terakhir. Salah satu penduduk berkata ia tak sengaja menemukan seekor kera di Dermaga, sedangkan wanita lain mengklaim monyet telah memanjat pohon jeruknya dan meruntukkan buah-buahan. Dia juga mengatakan suatu hari ia melihat air menetes ke bawah dari sebuah pohon, tetapi ketika ia mendongat, ia menyadari itu adalah monyet yang sedang buang air kecil. Florida Fish and Wildlife telah memperingat ke warga untuk tidak memberi mapkan monyet-monyet yang banyak diantaranya diakini membawa virus herpes B. Menurut CDC, 70% orang dengan virus herpes B tewas, tetapi belum ada kasus manusia yang tertular virus, dari 200 lebih monyet di daerah tersebut. Namun banyak yang telah melaporkan dicakar dan digigit. Jadi mungkin jangan macam-macam dengan kera-kera ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!